Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dimas Lugia Hardianto saya disini akan menjelaskan sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai penguat tegangan dengan output DC atau direct current inputnya itu kita menggunakan sumber AC atau nanti gelombangnya sinus soida nah itu sumbernya digunakan sinyal generator sebagai sumber penyuplai rangkaian nah ini adalah blok diagram penguat tegangan dengan output DC jadi ada sumber eksternal untuk DC dan juga ada supply AC nya nah ini adalah penguat tegangan output DC nantinya rangkaian utama dalam rangkaian ini adalah JVET penguat tegangan dengan output DC itu nanti ada dua rangkaiannya yang dipelajari pada elektronika analog dasar yang pertama itu adalah JVET dengan skema common source yang kedua adalah JVET dengan skema common gate nah nanti bisa itu semuanya output tegangannya DC nah nanti kita amati menggunakan voltmeter dan ampermeter gelombangnya dengan menggunakan osiloskop gitu nah karakteristik yang ingin dihasilkan nanti itu adalah gelombang DC seperti ini paling tidak atau intinya dia yang ada di atas garis 0 nah dia ada di titik ini entah tegangannya nanti DC murni atau ripple nanti nanti pokoknya di atas kartesian sumber X yang 0 nah nanti ini adalah cuplian dari pengamatan osiloskop nah input sinyalnya itu nanti kita cuplik dari sinyal generator dan output tegangannya ya di output VETnya tadi JVET tadi oke nah tadi saya bilang ada dua rangkaian yang pertama JVET dengan menggunakan common gate satunya lagi JVET dengan menggunakan common source nah kita menuju rangkaian yang menggunakan skema common gate dulu nah berdasarkan ini tadi block diagram tadi ini ada sumber DC baterai 24 volt ini baterainya kemudian diregulasi tegangannya menjadi 12 volt kita menggunakan IC regulator 7812 nanti outputnya disini 12 kita amati dengan voltmeter kemudian nanti tegangan DC ini sebagai penyuplai DC pada rangkaian JVET common gate amplifier nah nantinya sumber AC dan frekuensi ini disuplai oleh sinyal generator nah rangkaiannya seperti ini jadi ini adalah skema pertama JVET common gate amplifier dengan menggunakan regulator tegangan kita akan play kita amati pertama kita akan amati keluaran output pada voltmeter atau ampermeternya yang pertama disini sumber DC nya itu 24 volt diregulasi menjadi 12 volt ternyata betul ini indikator saja untuk LED kemudian input AC nya dari sinyal generator AC volt nya itu terbaca 0,35 volt output nya 1,49 volt berarti ini dia sudah menguatkan kemudian untuk arus dia akan berbanding dengan beban nah intinya sudah menguatkan tegangannya dan karakteristik gelombangnya ketika saya supply dengan frekuensi 10,000 hertz dan levelnya 1 volt dia sudah menguatkan jadi ini input AC nya sinusoidal ini DC nya dia setengah gelombang dia sudah cukup menguatkan berapa kalinya ini 3 kali lebih lah ya nah sistem kerjanya seperti itu baik nah ini rancangan yang pertama penguat tegangan dengan output DC jadi cuplianya di sinyal generator output nya ada di kanal drain dari JVIT ini selanjutnya ada common source jadi common source ini juga salah satu rangkaian yang mengeluarkan output DC ini sama seperti tadi skema dan hanya skema ini yang berbeda skema common source nya jadi skema nya seperti ini kita akan amati besarannya kita amati dulu besarannya ya ini seperti tadi penjelasannya di regulasi 12 volt kemudian untuk input input nya 0,35 volt ya untuk tegangannya dan output nya dia 2,47 volt nah seperti itu nah output DC nya seperti ini jadi dia hampir mirip seperti PWM ya tapi dia ini DC intinya dari AC ke DC ya saya supply dengan frekuensi 1000 hertz oke ya jadi seperti itu rangkaiannya kurang lebihnya dalam penjelasan saya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh